Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat teknisi semua ya salam satu perjuangan guys ya hello my friends welcome back to my channel please support my channel like and subscribe Oke thank you very much ya buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel gadget in mobile jangan lupa bantu supportnya yang like dan subscribe biar saya lebih semangat lagi berbagi tool yang bermanfaat buat teman-teman kita teknisi pemula ya intinya disini kita saling sharing saling membantu saling berpahagi ya guys ya bukan untuk saling menggurui ya Oke guys di kesempatan kali ini saya akan meng-share ya sebuah tool yang sangat bermanfaat dia untuk unlock bootloader ya ataupun Bypass VRV Samsung ya ini nama toolnya Xiaomi bootloader Unlock tool guys ya ya di sini terkena password install guys ya password install mohon disimak video ini sampai selesai ya jangan coba-coba di skip-skip ya Oke my friend please no skip-skip video your view finish at video smile kita disini kita install dulu ya untuk setup setupnya ya dia tunggu sejenak ya guys disambil ngopi guys ya ataupun mudah mau saurnya saur 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 karp mo Oke setelah di install ya disini teman-teman bisa menjalankan menggunakan koneksi internet ataupun tidak ya terserah teman-teman nabi ini bisa offline bisa mode offline bisa online ya Oke sekarang kita jalankan ya Rana klik kanan run administrator sekarang dia sudah terbuka ya guys ya inilah tampilan dan toolsnya ya Xiaomi bootloader unlock tool ya Mari kita jelajah ya kita cek fitur fungsi dan Hai apanya guys ya itu menu-menu fitur dan fungsi yang bisa diproses oleh tool ini ya ini kita di menu Xiaomi ya kita cek dulu di menu Xiaomi untuk Xiaomi dia berlaku untuk di dua chipset guys ya untuk chipset Mediatek dan chipset Qualcomm ya Oke ini kita di menu tab Xiaomi ya tutup sisi tab Xiaomi ini support di chipset Mediatek dan chipset Qualcomm ya saya teman-teman lihat yang tuh unlock bootloader ya kita cek dulu ya di tab Mediatek nya ya tab Mediatek Xiaomi ya Mediatek Xiaomi tipe apa saja kalian support disini ya Ups dia disini sit-loat mode bisa untuk sit-loat mode biar bisa sistemnya otomatis bisa sis bisa otomatis ya jika pengkoneksian modinya sit-loat mode ya dia disini bisa custom preloader ya jika custom preloader ini teman-teman cukup masukkan file freeloadernya saja ya jadi teman-teman tidak perlu lagi eh untuk membayas outnya ya jika sudah menggunakan custom preloader terkadangnya ada juga ya untuk new security 2023 dia harus dua step guys ya sudah di bypass outnya lalu harus menggunakan teman-teman custom preloader lagi ya Hai sangat luar binasa nih guys ya ini bisa temen-temen ya temen-temen baca di lognya ya untuk keterangan fungsi dan supportnya untuk keterangan fungsional dan supportnya apa yang harus saja yang bisa dikerjakan ya di tool ini ya ini custom preloader ya cek lagi tipe-tipenya nih guys ya contohnya misalnya ini ya Redmi Redmi 9 atau Redmi 10 ini guys ya ini ya guys jika kita sudah memilih modelnya tipe ataupun tipe-tipenya maka ini menu akan on secara otomatis ya maka dia akan bisa di klik guys ya bisa teman-teman ya Android loader remove me akunnya remove VRV ya untuk sam untuk Xiaomi ya ini kita masih cerita di area Xiaomi guys ya Oke sekarang kita cek untuk Xiaomi Qualcomm ya untuk Xiaomi chipset Qualcomm kita cek sekarang tipe apa saja yang mbak yang disupport di Xiaomi Qualcomm ini ya ya untuk di Xiaomi Qualcomm pun otomatis juga untuk silik silik modenya guys ya untuk disini yang sudah pastinya edil mode ataupun tes poin sudah pasti ke seharus wajib sepertinya untuk chipset Qualcomm ini ya sangat luar binasa nih guys ya amazing sekali ya ya ini untuk apanya ya untuk area flashnya untuk di Qualcomm ada juga guys ya disini temen-temen setelah pilih chose setelah pilih kos ya setelah pilih teman-teman klik tombol kos teman-teman tinggal inputkan file file raw programnya ya file file raw program ya lalu tinggal klik flash ya tinggal klik bat flash button hai oke setelah itu coba kita cek negasi untuk di menu tab Samsung ya untuk menaik tab Samsung ini fitur fungsi Hai fitur fungsi apa saja kayak yang bisa dikerjakan di tool ini ya ini guys ya ini menu tab Samsung ya sepertinya dia hanya bekerja untuk di tab Samsung ini sepertinya yang bekerja untuk bypass vrv ya guys ataupun enable adb ya agar eh vrv nya ini bisa di remove via adb mode ya nah ini bisa temen-temen lihat ya Biasanya kalau untuk Samsung setelah di faktor reset dia muncul di welcome screen dia sudah bisa terdeteksi di komputer ya kemungkinan hanya berlaku di Android apa nih guys Android 10 ya tvrv Samsungnya dan ini sekarang kita cek untuk di tab password mode ya kita cek di menu fastboot ini fastboot flash menu fastboot flash ya ini untuk flashing ya guys untuk area menu flashing via password mode ya untuk area flashing via fastboot mode yang ini tab apa nih guys ya ini untuk tab password ya untuk install driver pun ada ya ini untuk menu tab menu apa ya tab menu fastboot ya ya mau ribut tuh EDL fastboot info ya Hai password ribut tuh normalnya fastboot Vick DM verivity ya bisa juga untuk memfixin ya Vick DM verivity ya via fastboot mode ya berlaku ini untuk yang tab passwordnya tadi itu ya itu universal guys ya ini untuk tab universalnya kemungkinannya ini adb ya guys untuk ada menu adb ini ini universal ya fungsinya Hai untuk tab adb dan tab password yang di atas ini fungsionalnya Hai universal ya berlaku untuk di semua smartphone yang bisa masuk ke mode fastboot ya kalau adb sudah pasti sentuh semua perangkatnya ya